Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam laporan khusus World Auto Forum ke-10. Intro Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan Center of Excellence yang dihasilkan World Auto Forum ke-10 akan memperkuat kerjasama pengelolaan air dan penanganan bencana di Asia Pasifik. Penyelenggaraan World Auto Forum ke-10 di Bali telah menyepakati misi khusus usulan Indonesia yakni Pembentukan Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim atau Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati usai menghadiri panel diskusi terkait COI di Bali-Indusia II Convention Center menyebut Pembentukan Center of Excellence akan memperkuat kerjasama pengelolaan air dan perubahan iklim di Asia Pasifik. Dwi Korita memastikan setiap negara sebenarnya sudah memiliki Center of Excellence masing-masing misalnya Indonesia dengan Center of Excellence Weather and Climate yang dibetuk sejak 13 tahun lalu untuk melatih kepakaran SDM dengan dukungan organisasi meteorologi dunia. Oleh karena itu melalui World Auto Forum kali ini memungkinkan BMKG di Asia Pasifik untuk bekerjasama termasuk dalam menangani bencana alam yang diakibatkan dari perubahan iklim. Kaitannya dengan bencana itu salah satu dari yang dikelola bersama terutama melalui pengembangan kapasitas melalui program-program pemuda ya karena pemuda itu yang memiliki masa depan harus disiapkan. Jadi antar center tuh gak saling bersaing saling ya kompetisi gak tapi justru ini pembagian tugas mana yang makan mana dan saling bersinergi. Jadi termasuk di dalamnya kebencanaan. World Auto Forum ke-10 menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk unjuk aksi menampilkan ragam inovasi pengelolaan air bersih yang 100% karya anak bangsa. Inovasi dan teknologi pengelolaan air bersih buatan dalam negeri banyak dikunjungi para peserta dan delegasi World Auto Forum ke-10. Di dalam meganya ruang pameran inovasi teknologi pengelolaan air Bali Nusa Dua Convention Center Indonesia turut berpartisipasi dengan menghadirkan inovasi pengelolaan air berbasis Internet of Things atau IOT. Dengan IOT maka tingkat kehilangan air bisa lebih diminimalisir, lebih hemat, lebih terukur, dan sesuai kebutuhan. Itulah yang dikembangkan BIMA Sakti Altera, perusahaan asal Bali yang menghadirkan inovasi teknologi pengelolaan air yang mampu meminimalkan kehilangan air. Karena kebocoran pipa melalui aplikasi Smart Water Grid Management yang terpasang dalam rangkaian alat instalasi dan pipa. Sehingga memudahkan deteksi kebocoran secara cepat serta mampu memonitor produksi, distribusi, dan konsumsi air. Smart Water Grid Management merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh BIMA Sakti Altera selama hampir 5 tahun terakhir. Smart Water Grid Management telah membantu mengatasi persoalan distribusi dan pengelolaan air di banyak daerah. Termasuk telah membantu perusahaan air minum milik pemerintah melalui PDAM. Dari awal kami mengembangkannya dari sistem administrasi dulu, sehingga kami mendapatkan data-data basis awal dari keseluruhan operasional air minum. Nah, untuk pengembangan IoT-nya kami baru lakukan dari 2020. 2021 kami melakukan implementasi di beberapa PDAM dan sampai sekarang sudah mulai dikomersiasikan dan diimplementasikan oleh PDAM itu secara menyeluruh. Kami namakan Smart Water Grid Management. Sebenarnya ini bukan nama produk ya, tapi lebih kepada konsep saja untuk pengembangan atau monitoring alur air, sehingga kita bisa mendeteksi kebocoran lebih cepat. Kami kembangkan secara mandiri oleh anak-anak Indonesia sendiri dari tahun 2009. Seperti halnya BIMA Sakti Altera, perusahaan asal Jakarta Dalam Metabilano juga menggunakan Internet of Things dalam inovasi pengelolaan air. Mesin khusus yang disebut Enco Water Treatment mampu menyaring air mentah, air hujan, air sumur, bahkan air keran menjadi air bersih siap minum atau pakai. Pemantauan proses penyaringan dapat dengan mudah dilihat melalui aplikasi yang dikelola dan dikembangkan secara mandiri. Dari aplikasi pengguna bisa mengetahui jumlah air yang telat dan akan digunakan, daya listrik, dan jumlah liter air yang telat terfilter. Tidaknya 100% buatan Indonesia, kita TKDN lebih dari 50%, yang artinya software-nya kita buat sendiri, rancangan elektrikalnya buat sendiri, desain mekanis dan desain luarannya juga kita buat sendiri. Inovasi pengelolaan air dalam negeri lainnya yakni penyaringan air minum yang meskipun tanpa teknologi IoT, telah mendapatkan sertifikasi dari WHO dan ramah lingkungan karena penggunaannya tidak membutuhkan energi listrik. Sistem filter khusus di dalam dispenser mampu menyaring air kotor, berbau, air hujan, air sungai, menjadi air bersih, tidak berbau, dan dapat dikonsumsi. Inovasi pengelolaan air ini tidak hanya menghemat air, namun juga membantu mengurangi emisi karbon dan penggunaan sampah dari botol plastik. Pemirsa World Roto Forum ke-10 di Nusa Dua Bali turut menyoroti kondisi pemeliharaan danau-danau air tawar yang ada di beberapa negara peserta konferensi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan manajemen danau air tawar yang berkelanjutan karena air yang bersumber dari danau memenuhi 80% kebutuhan air di dunia. Pergelaran Forum Air Dunia atau World Water Forum di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 dengan tema Water for Self-Prosperity sebagai wadah untuk dalam menghadapi ancaman krisis air. Indonesia sebagai tuan rumah menargetkan dari forum ini bisa tercapai setidaknya tiga hal. Pertama, deklarasi terkait pembahasan air, iklim, pangan, energi, dan kesehatan. Kedua, eksekusi pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil. Ketiga, disepakatinya usulan adanya Hari Danau Sedunia oleh para Menteri dan Dewan Air Dunia. Pada salah satu panel diskusi Selasa 21 Mei, pihak penyelenggara membawa sejumlah pakar dan perwakilan negara untuk bersama menguatkan pelestarian danau alami. Di kesempatan tersebut, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitas Diamur Tiningsi turut menjadi pembicara mengemukakan bahwa banyak danau alami yang mengalami penurunan kualitas akibat kondisi eksternal maupun eksploitasi berlebihan. Hari ini kita membahas terkait dengan Sustainable Lake Management, jadi pengelolaan danau yang berkelanjutan. Karena kita ketahui bersama bahwa air yang bersumber dari danau ini menempati hampir 80% kebutuhan air di dunia bahkan. Sehingga kita semua, tidak hanya Indonesia, tetapi dunia juga sangat memperhatikan terkait dengan keberlanjutan daripada ekosistem danau. Pemirsa Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik World Forum ke-10 mengusulkan dua cara jitu dalam mengatasi kelangkaan air secara global. Cara tersebut salah satunya dengan kerjasama sumber air melalui kolaborasi antar negara, wilayah, sektor, dan para pemangku kepentingan. Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik Armida Alisjabana dalam konferensi pers-KTT World Forum ke-10 mengusulkan dua cara jitu dalam mengatasi kelangkaan air musiman, kekeringan, dan bencana air secara global. Pertama dengan menjalin kerjasama sumber air melalui kolaborasi antar negara, kawasan, sektor, dan pemangku kepentingan dalam bentuk kesepakatan menggelontorkan sejumlah pendanaan untuk mengatasi krisis air. Selain itu perlunya penambahan sumber daya pikiran yang memunculkan ide baru dalam menyadarkan masyarakat berkaitan dengan efisiensi air dalam kehidupan sehari-hari. Cara kedua adalah dengan investasi teknologi sistem. Untuk data peringatan dini bencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait untuk membantu pengelolaan data menjadi akurat sesuai dengan fakta di lapangan dalam menangani krisis air secara global. Dengan mengikuti arahan dari para pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik, organisasi-organisasi PBB Bersatu untuk memberikan sistem peringatan dini multibahaya. Sementara UNICEF memetakan cadangan air tanah sebagai input untuk perencanaan kesiapsiagaan dan adaptasi. Pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.